Oke, kita beralih ke informasi lain di Pemirsa. Ingin mencoba masakan warteg yang tidak biasa? Di Suntar, Jakarta Utara, ada warung Tegal Modern yang menyajikan masakan khas Indonesia hingga Jepang. Waduh, ini selain memiliki rasa yang otentik, harganya juga ramah di kantong. Makan nasi memang suatu keharusan untuk warga plus 62 ya, apalagi kalau buat makan siang. Nah, ada satu warung makan di kawasan Suntar, Jakarta Utara yang bikin sensasi makan siang jadi berselera. Konsepnya ala-ala warteg modern gitu. Untuk konsepnya itu, kita kayak warteg modern, gak cuma rapi, bersih, kita juga estetik. Untuk makanannya itu, kita dibuatnya dadakan. Gak cuma makanan khas Indonesia, tapi ada juga Asia. Wih, pasti enak banget tuh kalau dimasak dadakan ya. Menunya juga mantep-mantep banget nih. Ada nasi makcombrang, nasi ayam bangkok, nasi ayam pokil, sampai nasi sapi Shanghai. Daripada bingung, kita gas pesan semuanya. Nah, favorit saya, nasi ayam bangkok nih. Nah, kalau nasi ayam bangkok, ini ayam yang divilet, terus dipotong dan dilumurin sama saus khas Thailand. Wuh, kental banget. Kita langsung makan. Wuh, asli. Ini nasi ayam bangkoknya sedap banget. Bumbunya meresap sampai tulang. Sekarang, kita coba gohyongnya ya. Kudapan kulit tahu dengan isi daging ayam yang gak kalah menggoda. Kalau saus gohyong ini, terasanya lebih cenderung gurih dan manis. Nah, makannya biar lebih mantep pakai irisan cabai sama timun. Untuk menikmati seporsi makanan di sini, kita cukup membayar 15 hingga 29 ribu rupiah. Murah, enak, dan bikin kenyang. Agisha Febilla dan Imam Rohman melaporkan dari Jakarta.